Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 9 Tuhan menyatakan diri kepada Raja Salomo untuk kedua, kedua kalinya. Setelah Salomo menyelesaikan pembangunan baik Allah dan istananya dan membuat segala bangunan yang diingininya, Tuhan menyatakan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti yang terjadi di Gibeon. Tuhan berfirman kepadanya, aku telah mendengar segala doamu, aku telah menguduskan rumah ini yang telah kau bangun demi namaku dan telah menetapkan namaku di situ untuk selama-lamanya. Aku akan selalu menjaganya serta bersuka cita di dalamnya. Jika engkau hidup dengan tulus hati dan dengan benar di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan jika engkau menaati segala perintahku, peraturanku, serta ketetapanku, maka aku akan menetapkan keturunanmu menjadi Raja Israel untuk selama-lamanya, sesuai dengan janjiku kepada Daud ayahmu. Demikian, keturunanmu akan selalu duduk di atas tahta kerajaan Israel. Tetapi, jika engkau atau keturunanmu meninggalkan aku dan menyembah dewa-dewa lain dan tidak menaati segala perintah, peraturan, dan ketetapanku, maka aku akan melenyapkan umat Israel dari negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Aku akan mengeluarkan mereka dari rumah yang telah kukuduskan demi namaku ini, dan aku akan mengusir mereka dari hadapanku. Israel akan menjadi bahan cemohan dan sindiran bagi bangsa-bangsa lain, serta menjadi contoh jelek berkenaan dengan malapetaka yang datang secara tiba-tiba. Rumah ini akan menjadi setumpuk poing. Setiap orang yang lewat akan terheran-heran serta terkejut dan bertanya, mengapa Tuhan melakukan hal itu terhadap negeri ini dan baik Allah ini? Dan jawabannya ialah, karena umat Israel telah meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari negeri Mesir. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Itulah sebabnya Tuhan menimpakan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah 20 tahun, selesailah Salomo membangun baik Allah dan istananya. Ia menyerahkan 20 kota di daerah Galilea kepada Raja Hiram dari Tirus sebagai pembayaran segala kayu aras, kayu sanobar, dan emas yang telah disediakannya bagi pembangunan istana dan baik Allah itu. Raja Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota itu. Tetapi ia merasa kurang senang. Raja Hiram bertanya kepada Raja Salomo, Apakah artinya ini saudaraku? Bukankah kota-kota itu hanya tanah yang gersang? Itulah sebabnya daerah itu disebut Tanah Kabul, artinya tanah gersang sampai sekarang. Emas yang dikirimkan Raja Hiram kepada Raja Salomo beratnya 120 talenta atau 4.080 kilogram. Raja Salomo memakai tenaga rodi untuk membangun baik Allah istana pribadinya, Benteng Milo, Tembok Yerusalem, Kota Hazor, Kota Megiddo, dan Kota Gezer. Gezer ialah kota yang ditaklukkan oleh Fir'aun, Raja Mesir, dan dibakar habis. Bahkan penduduknya, banyak yang mati dibunuh. Kemudian kota itu diserahkan sebagai hadiah kawin kepada putrinya yang menjadi salah seorang istri Salomo. Salomo membangun kembali Gezer, juga Beth Horon Hilir, Baalat, dan Tamar di Padanggurun, di negeri Yehuda. Ia juga membangun kota-kota tempat penyimpanan gandum, kota-kota tempat penyimpanan kereta-keretanya, dan kota-kota tempat kediaman pasukan berkudanya, serta para pengendara keretanya. Di dekat Yerusalem, dan di pegunungan Libanon, dan di mana saja di seluruh negeri kawasannya. Sebagai tenaga rodi, Salomo menggunakan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, yaitu orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak sempat ditumpas habis ketika bangsa Israel menaklukkan negeri mereka. Mereka hidup sebagai budak bangsa Israel sampai sekarang. Dari bangsa Israel, tidak ada seorang pun yang dijadikan tenaga rodi. Mereka dijadikan prajurit dan perwira, pegawai dan pejabat pemerintah, kepala pasukan berkereta, dan kepala pasukan berkuda. Ada 550 orang Israel yang dijadikan mandor untuk mengawasi kelompok-kelompok pekerja rodi itu. Raja Salomo membawa putri Fir'aun pindah dari kota Daud, yaitu suatu bagian dari Yerusalem, ke istana baru yang telah dibangunnya, khusus bagi putri itu. Kemudian Raja Salomo membangun Benteng Milo. Setelah pekerjaan pembangunan baik Allah itu selesai seluruhnya, Raja Salomo mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian tiga kali setahun pada mezbah yang dibangunnya untuk Tuhan. Dan ia juga membakar kemenyan di atas mezbah itu untuk Tuhan. Raja Salomo memiliki galangan kapal di Ezeon Geber, dekat Elot, pada pesisir Laut Teberau atau Laut Merah di negeri Edom, tempat armada lautnya. Raja Hiram menyediakan tenaga pelaut yang terlatih untuk mendampingi anak buah Raja Salomo. Mereka pernah berlayar pulang pergi ke ofir, membawa emas untuk Raja Salomo sebanyak 420 talenta atau 14.280 kilogram.